Surat suara pemilihan kepala daerah Solo 2020 dicetak secara masal di Kudus, Jawa Tengah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Solo Nurul Sutarti mengatakan, pencetakan surat suara itu dilakukan pada Minggu 15 November 2020 malam dan selesai Senin 16 November 2020. Diperkirakan surat suara sebanyak 429.321 lembar tiba di kantor KPU Solo pada Sabtu 21 November 2020, sebab pengiriman surat suara itu harus melalui tahapan. Nurul menambahkan, surat suara yang sudah selesai dicetak tidak bisa langsung dikirim karena harus dipotong, sortir, packing plastik, dan packing box. Setelah itu, surat suara Pesta Demokrasi 5 tahun memilih wali kota dan wakil wali kota Solo ini, kemudian dari Kudus dikirim ke KPU Solo. Proses pelipatan dan sortir surat suara Pilkada Solo 2020 akan dilakukan KPU dengan melibatkan sejumlah relawan dari warga sekitar. Selama proses sortir dan pelipatan, warga tidak diperbolehkan membawa ponsel maupun mengambil gambar. Selain itu, warga harus menerapkan protokol kesehatan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Lebih lanjut, Nurul menerangkan surat suara itu nanti akan didistribusikan ke setiap TPS di Solo hamin satu pencoblosan bersama dengan bilik maupun kotak suara. Sebagai mana diketahui, Pilkada Solo 2020 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa dan Bagio Wahyono FX Suparjo. Terima kasih telah menonton!